Buku cerita anak Titing, Tingang kecil Di sebuah hutan hiduplah keluarga Tingang Ada ayah, induk, dan anak Tingang yang bernama Titing Mereka hidup di sarang yang nyaman Sekarang, Titing mulai besar dan waktunya belajar terbang Dia sangat senang, dengan begitu ia dapat melihat pemandangan hutan yang indah Ayo, belajar terbang, nak Induk Titing mengajari Titing terbang Kadang mereka terbang rendah, kadang mereka terbang lebih tinggi dari pohon-pohon Titing, nanti kalau kamu main, jangan jauh-jauh ya Baik, bunda Suatu hari, Titing terbang sendiri tanpa pamit Titing tidak sadar ia sudah terbang jauh dari sarangnya Padahal induknya sudah berpesan untuk tidak terbang jauh-jauh Asyik Tidak terasa hari mulai gelap Titing tidak bisa melihat dengan jelas Ia terbang tidak tentu arah Waduh, sudah gelap Titing terbang ke sana kemarin Ia menabrak ranting dan kayu Sehingga membuat tubuhnya terluka Tetapi di tengah kegelapan malam Tiba-tiba ia mendengar suara Seperti suara ayahnya Dia segera memanggil ayahnya Dan ternyata benar Itu memang ayah yang menghampiri dia Titing, 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 Titing Ternyata ketika mencari makan tadi siang Ayah Titing melihat Titing terbang sendiri Lalu ayah Titing mengikuti Titing terbang Titing mau kemana yuk Ayah Malam itu mereka pulang sama-sama ke sarangnya Di perjalanan pulang Titing sadar sudah berbuat salah Lupa akan pesan ibunya Ayo kita pulang nat Ayah Ketika tiba di sarang Titing Segera minta maaf Kepada orang tuanya Dia berjanji untuk selalu mendengar Dan ingat pesan ayah dan ibunya Selesai